Ratu Tisha menilai bahwa tidak ada grup neraka di ronde ketiga, termasuk bagi timnas Indonesia. Pasalnya, semua lawan timnas Indonesia di ronde ketiga bakal sulit. Tim merah putih bakal bertarung menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Karena itu, para pemain timnas Indonesia harus memandang lawan dengan mentalitas yang sama. Timnas Indonesia bakal menghadapi ronde ketiga dalam 10 pertandingan dengan format home dan awal. Sport Channel coba merangkumnya sebagai berikut. Sukses tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia dinilai telah berkembang pesat. Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Ratu Tisha Destria menilai timnas Indonesia telah berkembang pesat. Hal ini karena timnas Indonesia sukses menembus ronde ketiga. Tim merah putih bakal bertarung menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Ratu Tisha menilai bahwa tidak ada grup neraka di ronde ketiga, termasuk bagi timnas Indonesia. Pasalnya, semua lawan timnas Indonesia di ronde ketiga bakal sulit. Seluruh pihak harus paham bahwa tim Asuhan Sinta Eyong tidak lagi tampil di babak awal kualifikasi. Kalau Indonesia sudah bertanding di level kualifikasi Piala Dunia, itu tidak ada istilah grup neraka. Karena pasti semua lawan sulit. Jadi semua harus paham bahwa ini sudah bukan kualifikasi babak awal, ini merupakan putaran ketiga. Lanjutnya, Ratu Tisha mengapresiasi kepemimpinan Erik Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Perkembangan pesat timnas Indonesia jadi sesuatu yang mengejutkan negara-negara lainnya. Itu semua strategi-strategi yang berjalan secara top down. Terima kasih untuk beliau juga. Mungkin tim-tim lain tidak menyangka hal tersebut. Mungkin di awal lebih baik satu grup dengan Indonesia, ternyata malah tidak, katanya. Karena itu, para pemain timnas Indonesia harus memandang lawan dengan mentalitas yang sama. Pihaknya ingin timnas Indonesia fokus untuk melalui dua laga perdana. Jadi, bagi saya di putaran ini semua lawan harus kami treatment dengan mentalitas yang sama. Dan kami tidak bisa bicara banyak harus fokus pada pertandingan pertama, tuturnya. Timnas Indonesia bakal menghadapi ronde ketiga dalam 10 pertandingan dengan format home dan away. Tim Asuhan Sinta Eyong bakal melalui ronde ketiga pada September tahun 2024 sampai Juni tahun 2025. Hanya dua tim teratas yang bakal lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat dari ronde ketiga bakal lanjut ke ronde keempat untuk memperebutkan dua tiket terakhir.